Sebuah truk permuatan jagung terguling di Tanjakan berbukitan Kapur Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada selasa sore. Kendaraan syarat muatan itu keluar jalur karena menghindari sepeda motor yang tiba-tiba keluar dari hutan jati. Evakuasi kendaraan dilakukan warga dan pengguna jalan dengan cara diangkat beramai-ramai. Budi daya gotong royong khas bangsa Indonesia terlihat saat warga mengevakuasi truk bermuatan jagung yang terguling di Tanjakan perbukitan Kapur, Desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban selasa sore. Minimnya peralatan serta untuk menghindari macet berkepanjangan, warga terpaksa mengangkat truk ini hingga bisa kembali berdiri. Lewat gotong royong ini, truk dan 5 ton jagung basah yang tumpah ke jalan berhasil dievakuasi. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk yang dikemudikan Andrik Asdianto melaju dengan kecepatan tinggi dari arah montong. Saat melintasi turunan tajam berkelok, tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor dari dalam hutan jati. Untuk menghindari tabrakan, sopir truk membanting kemudi ke kanan. Namun truk malah oleng lalu menabrak tebing hingga terguling. Menghindari sepeda keluar dari hutan. Ini jari mana ini posisinya? Tidak ada korban jiwa. Sopir dan kernet hanya mengalami luka. Jalan raya Tuban-Montong sempat macet selama 2 jam. Arus lalu lintas kembali lancar setelah jagung dan kendaraan berhasil dievakuasi dari jalan raya. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur